Karena yang dibutuhkan oleh Facebook itu bukan impresi, bukan jangkauan, bukan pengikut ya Tapi keaslian konten teman-teman Jika konten teman-teman itu asli maka akun teman-teman layak untuk dimonetisasi Kalau ingin mengejar fitur monetisasi ini tidak penting teman-teman Yang penting itu kontennya asli dulu Dan kalau sudah asli mendapatkan fitur monetisasi baru kita kejar yang namanya jangkauan postingan Terus kemudian interaksi ini baru kita kejar Kalau belum mendapatkan apa-apa ini percuma Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat channel Cryptoform semuanya Apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke jadi di kesempatan kali ini teman-teman saya ingin berbagi pengalaman ya seputar Facebook Yang mungkin ini juga banyak banget teman-teman alami gitu ya Yang masih belum paham, belum tahu gimana sih cara mengatasinya Kalau punya masalah di akun Facebook teman-teman seperti ini Oke langsung saja kita masuk ke Facebooknya terlebih dahulu ya Ini adalah Facebook saya yang sudah monet ya Kita alihkan terlebih dahulu di Facebook ini teman-teman Ini banyak banget teman-teman yang sudah berkumpul di Facebook saya yang ini ya Karena disini saya juga sharing bareng seputar Facebook ya Nanti teman-teman kalau ingin berkunjung atau berteman dengan saya bisa mengikuti Facebook saya yang ini Oke jadi kemarin di Facebook saya yang ini saya mengupload beberapa video yang sudah saya upload di Youtube teman-teman Dan ternyata itu terkena pelanggaran Maksud saya video yang saya upload di Youtube yang ini ya yang namanya Crypto Farmers ini ya Kan berbeda tuh nama Youtubenya sama nama akun Facebook saya yang ini Jadi langsung teman-teman ya Nggak pakai lama langsung terkena pelanggaran kebijakan mitra Jadi di Facebook itu ada 3 kebijakan Pertama kebijakan mitra Kebijakan partner Terus kemudian kebijakan konten Jadi ada 3 macam kebijakannya teman-teman Jadi harus hati-hati ya Langsung disini untuk fitur monetisasinya terkena pelanggaran teman-teman Ya baru dapat start disini Nah langsung terkena kebijakan teman-teman Bahwasannya kalau kita klik di bagian lihat kebijakan ini Maka tampilannya seperti ini Konten tidak asli Nah sering banget saya katakan kepada teman-teman juga Seumpama ingin mengupload ulang konten dari media sosial lain Seperti Youtube, TikTok, Snack Video dan lain sebagainya Kalau itu konten teman-teman sendiri Harap nama akun Facebook dan nama akun yang ada di platform lain itu sama teman-teman Agar apa? Agar tidak terjadi seperti ini Ini dikarenakan konten saya yang ada di Youtube Terus kemudian saya upload di Facebook saya ini Karena namanya tidak sama Akun Facebook saya namanya Yudi Anwar Sedangkan akun Youtube saya adalah Crypto Farmers Kan beda jauh ya Makanya dianggap sama Facebook Konten saya atau video saya itu video re-upload dari milik atau hak cipta orang lain teman-teman Jadi seperti itu ya Nah untuk cara mengatasinya Kalau terkena kebijakan seperti ini bagaimana bang? Ya langsung saja hapus semua teman-teman Jadi ini untuk video versi panjangnya sudah saya hapus semua ya Ini tinggal video-video real saja seperti ini Ya hanya video pendek Untuk video panjangnya sudah saya hapus semua tentang pembahasan Facebook kemarin teman-teman Ya seperti itu ya Jadi disini nanti saya masih akan saya gunakan di Facebook ini meskipun terkena pelanggaran teman-teman Karena disini kemarin sudah saya ajukan banding ya Jadi teman-teman kalau ingin melakukan banding itu langsung saja masuk di bagian dukungan ini teman-teman Ya bantuan dan dukungan seperti ini Terus kemudian teman-teman klik di bagian laporkan masalah ini ya Setelah itu teman-teman klik di bagian centang biru ini Nah seperti ini kita tunggu sebentar Jadi untuk proses pengajuan banding itu antara paling cepat 30 hari paling lambat 90 hari teman-teman Tergantung dari pihak Facebook meresponnya Karena terlalu banyak yang punya akun Facebook mungkin ya agak lambat Nah disini kemudian teman-teman klik di bagian sertakan laporan ya Seperti ini terus disini teman-teman kalau yang bermasalah itu akun profil ya Pilih saja profil di bagian ini ya yang bermasalah profil ya klik profil Kalau yang bermasalah halaman ya klik saja halaman cari halaman disini ada nih Klik saja halaman Jadi seperti itu Semoga disini berhubung saya yang terkena profil ya Kita pilih yang profil saja Seperti ini Nanti disini teman-teman ceritakan apa masalahnya Apa teman-teman melaporkan bahwasannya Facebook telah melakukan kesalahan Bahwasannya konten yang di upload itu adalah konten asli bukan konten re-upload ataupun yang lain sebagainya Terus kemudian disini sertakan nanti ya Nama akun Facebooknya kemudian link dari Facebooknya juga teman-teman Terus kemudian di bagian sini Di bagian tambah gambar ini teman-teman isikan Screenshot profil teman-teman Tampilan awal atau profil ya Tampilan profilnya screenshot kirim disini Terus kemudian Kebijakan tadi ya Yang ada pelanggaran warna tameng merah tadi juga screenshot Sertakan juga di bagian ini teman-teman Oke jadi kalau sudah terisi semua langsung teman-teman klik di bagian kirim ini Sudah acukan tinggal nunggu saja tinggal nunggu sampai 90 hari paling lambat teman-teman Dan sambil menunggu itu bentuk ataupun tampilan dari disini ya Monetisasinya tetap teman-teman ya Tidak berubah tetap seperti ini Sampai nanti peninjauannya itu selesai dilakukan oleh Facebook Mau diterima bandingnya atau tidaknya Kalau nanti tidak diterima ya otomatis Akan seperti ini terus teman-teman Dan kemudian kalau sudah mengajukan banding Dimana nanti kita bisa mengetahui Informasinya bang Diterima apa enggaknya Teman-teman masuk saja ya Di bagian garis 3 tadi Seperti ini Terus kemudian teman-teman klik lagi di bagian kotak masuk dukungan teman-teman Di bagian ini Nanti laporan dari Facebook itu akan masuk di bagian peringatan Anda Ya di bagian ini Nanti akan muncul di bagian ini teman-teman Jadi di sini Di bagian peringatan Anda ini Nanti semua akan muncul di sini Dari itu pelanggaran konten Pelanggaran postingan Pelanggaran spam Karena terlalu banyak Membagikan postingan ke grup-grup Nanti masuknya di bagian peringatan Anda ini teman-teman Oke Kalau yang laporan tentang orang lain ini Teman-teman melaporkan postingan orang ya Nanti akan muncul di sini Oke jadi seperti itu teman-teman ya Untuk video kali ini Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan jangan sampai Akun teman-teman terkena pelanggaran seperti akun saya ini Karena yang dibutuhkan oleh Facebook itu tidak Bukan impresi Bukan jangkauan Bukan pengikut ya Tapi keaslian konten teman-teman Jika konten teman-teman itu asli Maka Akun teman-teman layak untuk dimonetisasi Percuma Meskipun teman-teman re-upload View-nya banyak Impresinya bagus Dan semuanya bagus ya Mengikutnya banyak juga Percuma ini Seperti ini Percuma gak ada gunanya Kecuali kalau sudah Dimonetisasi Kalau ingin mengejar fitur monetisasi Ini gak penting teman-teman Yang penting itu kontennya asli dulu Dan kalau sudah asli Mendapatkan fitur monetisasi Baru kita kejar yang namanya Jangkauan postingan Terus kemudian Interaksi Ini baru kita kejar Kalau belum mendapatkan apa-apa Ini percuma Kalau banyak Meskipun banyak ya Oke Jadi seperti itu Untuk berbagi pengalaman saya kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan jangan lupa Kalau suka dengan konten-konten saya Seperti ini Dukung ya Dengan cara mengklik tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan Info-info terbaru Seputar Facebook kembali Oke Sampai jumpa kembali Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh